Bukan gitu, bukan gitu, pertanyaannya Aduh, ini bisa kena perangkap nih ya guys, ya Aduh, soalnya-soalnya, soalnya-soalnya terus-terus gitu, ya Aduh, seram guys, seram Perangkap-perangkap Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr Wb dan Salam Sejahtera guys Welcome back to my YouTube channel guys Pada kali ini kita akan melihat lagi satu video reaction Di mana kalau kita lihat, ramainya orang dari luar negara Menikah dengan orang Indonesia Tidak kiralah antara cewek, cowok dari luar negara Terutamanya boleh-boleh yang menikah dengan orang Indonesia Bahkan apabila mereka sudah menikah, mereka sangat betah Mereka sangat gampang, enak Dan kadang-kadang kita melihat fisiknya saja boleh Tetapi mereka punya jiwa itu sudah menjadi Indonesia banget ya guys Malahan mereka juga jago menyampaikan bahasa Indonesia Bahkan juga jago dalam menyampaikan Ataupun menggunakan bahasa daerah-daerah yang berada di Indonesia Dan pada kali ini kita akan lihat bagaimanakan Awal pertemuan, ya perkenalan Mungkin beberapa hal, perkara yang boleh kita jadikan sebagai sumber pengetahuan Mungkin kita dapat jadikan penerangan Ataupun penjelasan ini kita dapat Dapatin cewek-cewek ataupun cowok-cowok dari Bah boleh Ataupun mana-manalah dari luar negeri Indonesia Okey guys, iaitu dengan judulnya Cerita awal mula ketemu isteri Boleh pasangan Jawa Timur Indonesia Rusia Jawab Q&A dari Instagram Merupakan, ya dari channel yaitu Ulyan Aci Jangan lupa guys, seperti biasa Like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini Okey guys, jadi jangan kita lagi membuang masa tanpa berbahasa basi Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini Ayo guys Okey guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 Guys Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Nama saya Ulyana, saya dari Rusia Dan ini suami saya Maulana Gigi, dari rumah Janu Dan hari ini kita mau menjawab pertanyaan kalian Yang aku dapat di Instagram Okey, kita mulai ya Kita milih yang paling menarik ya Kita pilih yang paling menarik Pertanyaan pertama Dari Erika Jauhari Cerita pertemuan Mbak Uly dengan suami Lalu sampai menikah Ayo kita cerita mas Cerita mas Aku mulai ya Jadi Pertumuannya Pertama kali kita ketemu sama suami aku Di Asrama ITB Pas ada acara Waktu itu mas lagi bakar sate Dan kita diajak makan sate Pas itu kita ketemu Dan setelah itu apa mas selanjutnya Setelah itu kamu anterin temanmu itu Aku anterin temanku yang belajar bahasa Rusia Tapi sudah malam Dan kita jalan kaki Jadi aku minta jemput ke mas Baliknya Baliknya Jadi tempat travel ya Mas jemput kan kamu anterin awli ke tempat travel itu Terus pas Baliknya kan kamu mas sebut itu Karena sendirian Kasian juga udah malam juga tol Kita gak kenal Baru kenal mas ada bakar sate itu Terus setelah bakar sate Karena mas Paling senior di Asrama Jadi Aku mikir dia itu paling responsibel Makanya aku selalu Aku minta ke mas Buat jemput aku Terus Terus ya Kita kadang-kadang ketemu ya Kadang-kadang kita ketemu Kadang makan bersama Tapi Belum apa ya Belum dekat ya Belum dekat ya Pas kita jalan-jalan ke Lumajang Sama tutar-tutar Asrama Itu kita sudah mulai lumayan dekat ya Dan Apa ya Setelah itu Kita Pacaran Sampai Aku pergi ke Rusia Aku balik ke Rusia Aku lanjut kuliah 2 tahun Dan Setelah kuliah Kita Menyikah Dan sebelumnya Mas datang ke Rusia Dia Seperti melamar ya Melamar aku Oh Dan Setelah itu Aku datang ke Indonesia Untuk menikah sama Suamiku Malu-malu ya Benar ya Benar Benar ya Ini ceritanya Agak pendek ya Ya nanti kalau mamanya pengen Cari taful Kita bisa Jelaskan detail Nanti Di Apa episode Khusus Ini kita Jawab-jawab singkat-singkat aja Oh Iya Iya Pertanyaan selanjutnya Langsung geserkan Ini tak baca inah Tak bantu baca inah Gak usah semuanya Tidak ya Indonesia Nya daerah mana Indonesia Tidak baca inah Indonesia daerah mana MGH FR H M S A Underscore Indonesia daerah mana Daerah mana Ini Indonesia Jawa Timur Oh Jawa Timur Campuran Madura Jawa Timur Tapi Banyak Orang Madura Disini Suamiku juga Campuran Madura Oh Madura Orang Madura Kepada kalian Teman-teman Angkel yang tengah melihat Mana suara Orang Madura Ayo Kita disini guys Lihat Dimana Ya ceritanya Orang Madura Menikah dengan orang Rusia guys Pertanyaan selanjutnya Ayo Ini loh Dek Dari Jol Dari Jol Hai Underscore Kak Culture shop Pertama kali Di Indonesia Apa ya Kak Apa ya Kak Culture shop Ya Umpamanya Kebiasaan ya Kebiasaan Aku di Rusia Dan Di Indonesia Kalau transportasi Di Rusia Kita Ada Transportasi Umum Kita ada Jalan kaki Kalau di Indonesia Kita Tidak ada Jalan kaki Jadi Pas awal-awal Aku itu Sedikit takut Ya Kalau jalan Di jalan Bersama Sepetan motor Mobil Aku Kadang-kadang Takut ditabrak Jadi Aku sering Lihat ke belakang Apa Masih aman Apa enggak Gitu Ada lagi Culture shop Jadi Kamu apa ya Makanan Ya Makanan Sedikit juga Aku merasa Makanan Bedas ya Meskipun aku Mintanya Jidak bedas Tapi Tetap Tetap Masakinnya Lumayan bedas ya Jadi Sering kepedasan Ada lagi yang Iconik Jadi Kalau Kamu cerita itu Di Rusia Kalau mandi pakai shower Dulu pertama Di asrama itu Kalau mandi pakai ini Pakai Kayung Karena di asrama itu Pas awal itu Kamar mandinya Kamar mandi masing-masing Pakai Ember besar Itu sama Kalau di Rusia Kan air dari keren Langsung bisa diminum Ya Tapi Kalau untuk Kamar manji Sebenarnya Aku sudah diceritain Sama temanku Yang sudah pernah ke Indonesia Jadi Dia juga bilang Udi Jangan kaget Ya Kalau Kamar manji Memang Begitu Gak ada Showernya Gitu Kalau yang Tradisional ya Betul Oh Ya Kalau Sempamanya Untuk Toiletnya juga Ya biasa aja Yang jongkok itu Di Rusia juga Kadang ada Oh Ada juga jongkok Di Rusia Tapi Kadang Kadang-kadang Adalah Apa Perbedaan Perempuan Rusia Sama Perempuan Indonesia Indonesia Apa ya Gak bisa Bedain Aku Soalnya Gak pernah Ngamati Marita Indonesia Tapi Mas Kan Pernah Pacaran Sama Orang Indonesia Jangan lupa Jangan lupa Kan Bisa Cerita Apa Bedanya Orang Apa Namanya Orang Rusia Lebih Lebih Kalau Satu Satu Itu Maksudnya Apa Ya Lebih Loyal Terus Bener Menutamain Pasangan Untamain Pasangan Kalau Perempuan Indonesia Utamain Apa Mas Bukan Kita Nggak Bisa Sih Bilang Kalau Orang Indonesia Soalnya Macem-macem Aku Nanya Kepribadian Mas Ya Kepribadian Mas Mas Merasa Apa Bedanya Jadi Kalau Mamanya Kita Nggak Bukan Bukan Jelekin Bukan Bukan Cuma Sempatanya Pasti Ada Perbedaan Soalnya Negaranya Kan Juga Beda Betul Kita Nggak Bisa Ngomong Wanita Indonesia Sama Wanita Rusia Soalnya Macem-macem Orang Rusia Juga Macem-macem Aku Aku Apa Bidanya Pacarmu Sebelumnya Bidanya Kalau Mamanya Bilang Sebelum Sebelumnya Bisa Tapi Kalau Ini Apa Namanya Kalau Orang Rusia Itu Lebih Apa Intinya Kita Itu Diutamakan 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 Diperhatikan Terus Bener-bener Kalau Sama Aku Nggak Nggak Mau Lirik Lihat 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 Yang Lain Atau Apa Itu Bener-bener Nggak Terus Berarti Pas Mas Pacaran Sama Yang Orang Indonesia Sebelumnya Kamu Masih Mau Perhatian Yang Lain Bukan Gitu Bukan Gitu Tanya Tanya Ini Ini Bisa Kena Perangkap Ya Guys Aduh Soalnya Apa Soalnya Ini Ceweknya Bukan Akunya Tapi Kan Kamu Bilang Kalau Kamu Pas Sama Aku Kamu Nggak Mau Perhajian Bukan Kamunya Kamunya Aku Jadi Orang Rusya Aku Nggak Mau Perhajian Jangan Lain Mas Tahu Dari Mana Kan Kamu Tanya Perasaan Aku Tanya Tentang Perasaan Perasaanku Kalau Sama Orang Rusia Sama Orang Indonesia Gimana Kalau Orang Aku Lebih Seciah Jadi Cewek Jadi Cewek Indonesia Gimana Mas Aduh Benar Benar Kena Perangkap Gini Soalnya Soalnya Terus Terus Gitu Aduh Seram Seram Perangkap Perangkap Bagus Buat aku Alhamdulillah Abang Nggak Sebelum Setia Juga Tapi Kayak Aku Ngerasanya Itu Ya Benar Mas Saya Sokong Mas Ini Gimana Caranya Kamu Aneh Kamu Ini Aneh Itu Katanya Aku Aneh Aduh Aduh Keren Mbak Negara Rusi Daerah Mana Kak Pertanyaan Dari Nabawi 781 Oke Ayo Lanjut Daerah Timur Utara Nama Daerahku Kirov Region Kirov Region Kirov Region Itu ya Kalau untuk Orang Tau Lumayan Tau Rusia Itu Lumayan Dekat Sama Sama Apa Sama Region Tatarstan Tatarstan Itu Itu Nama Daerah Di Rusia Yang Mayoritasnya Muslim Oh Mayoritasnya Muslim Itu Kota Kazan Kazan Itu Ibu kotanya Daerah Itu Daerah Tatarstan Itu Bagus Banget Banyak Masjid Banyak Orang Muslim Banyak Cewek Cantik Gitu Ya 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 Pertanyaan Selanjutnya Mas Mas Mau Yang Bilih Kan Yang Tidak Sama Soalnya Hampir Hampir Sama Semua Pertanyaannya Ini Apa Benar Cewek Rusia Susah Diajak Kenalan Ini Untuk Mas Mungkin Pertanyaannya Bukan Untuk Aku Yang Nanya Siapa Otsuska Gimana 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 Tergantung Aku Tidak Bisa Soalnya Mas Itu Tidak Pernah Ajak Kenalan Iya Soalnya Tergantung Orangnya Ya Kalau Orangnya Humble Orangnya Dia Bisa Bisa Dia Ajak Kenalan Tapi Mungkin Sama Ya Kayak Di Indonesia Cuma Kadang Orangnya Bisa Bisa Cuek Cuek Juga Makanya Cuek Juga Gak Bisa Disamain Juga Memang Tergantung Tergantung Benar Benar Pertanyaan Aduh Aku dapat Merasai Perasaan Mas ini Ya Aduh Macem-macem Guys Tergantung Oke Ini Tidak Umur Berapa Pertanyaan Dari Ulan Oke Umur Berapa Oh 26 Pertanyaan Dari Zilka Melayu Kak Cerita Yang Pengalaman Kakak Pertama Pertama Kali Di Indonesia Jadi Pertama Kali aku di Indonesia aku keluar dari Batara dan aku rasa panas banget seperti di sauna kalau kalian pernah tahu sauna itu kan tempat pepanasan kepanasan 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 tempat kepanasan aku itu setelah kondisi aku itu setelah 15 jam naik pesawat jadi aku sudah capek dan sim card sim card sim card nya aku itu nggak bisa kerja di Indonesia ya ya benar nggak bisa jadi aku cuma pasrah aku ditutup dan aku nggak lihat awal-awal aku nggak lihat kalau ada yang ketemu aku karena Oh dulu kan aku ikut program harusnya ada orang yang ketemu aku aku cuma nunggu aja tapi lama-lama ada ada supir-supir taksi datang ke aku dan mereka nanya nunggu siapa apa ya terus aku jawab aku nunggu dharma siswa program dan mereka tunjukin Oh itu ada grupnya dharma siswa gitu jadi Alhamdulillah aku langsung ketemu dan dan sudah apa ya merasa nggak stres nggak stres lagi gitu ah ya 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 pertanyaan lagi apa mas Oh ternyata pelajar ya Mbak Uli makanan kesukaannya dia apa makanan kesukaan Pertanyaan dari newa underscore aris-gariski yuk kanan kesukaannya apakah apa-apa kesukaanku sebenarnya banyak susah untuk milih ya Indonesia Indonesia paling aku suka ya ah paling paling suka banget makan PT tapi kalau makan PT mentah aku sering pusing dulu enggak ya terus karena kebanyakan pusing Sumpahnya nasi goreng pakai PT enak makan bebek pakai PT juga enak jadi ada sensasinya yang yang beda ya sensasi rasa yang beda kalau kita tambahin PT suka makan PT ya sama-sama semua cerita ketemu sama kita ini pertanyaan dari Ridwan siyah underscore sejakawan sejakawan Mbak 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 boleh nanya dong kalau muslima di Rusia shalat pakai mukana juga kah mukana 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 tuh apa tuh guys kalau di Rusia kita kita saatnya enggak pakai mukena pakai sarung enggak pakai sarung juga karena mungkin disini sudah tradisi ya sudah tradisi ya mas sholatnya pakai itu tapi sebenarnya bukan wajib ya cuma lebih nyaman dan menurutku juga menang lebih nyaman dan orang lewat kalau kita sholat semuanya yang penting kan aurotnya ketutupan harus tertutup ya untuk aku beri baji mukena itu sebenarnya bagus banget untuk sholat Oh bagus banget dan nyaman karena kita enggak khawatir kalau area yang tak boleh terbuka bisa terbuka gitu jadi kalau aku beri baji suka banget sholatnya pakai mukena tapi kalau orang luar sumpamanya negara yang aku pernah sholat jualan itu orang-orang sholatnya nggak pakai mukena nggak pakai sarung dan kalau di Rusia sumpamanya aku pernah dengar cerita ya kalau cowok sholatnya pakai sarung itu itu dilihatin agak lucu ya karena biasanya cowok di Rusia pakai sarung semacam sarung itu setelah yang malam Jumat itu Mas nah malam Jumat itu biasanya pakai sarung Oh gitu terakhir ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari siapa Mas bilangnya iya dari alohifal umur Kak Uli berapa sama umur suami berapa di umur kamu kan 26 teman-teman umur saya kira-kira kira-kira Om Om Hagi Kini berapa om Hagi Kini aku sebenarnya muka aja kayak umum teman-teman tapi sebenarnya Mas umur 27 oh 27 mukanya aja agak umum ya enggak enggak ya ya umur 27 ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan aku mau cerita ya ke kalian mungkin kadang ada yang komennya ada yang komen di video aku Oh apa ya boleh itu milih-milih orang Indonesia yang agar rendah ya kayak yang penampilannya nggak terlalu bagus ya Oh jadi teman-teman maaf ya jangan samain mindsetnya orang luar sama orang Indonesia jadi apa yang ganteng untuk aku bukan gantengnya untuk kalian mungkin memang nggak bisa sama karena apa ya kalau semuanya untuk kalian yang cantik yang ganteng itu kulitnya harus putih hidungnya mancung kalau untuk kita mohon maaf beda jadi kita lebih suka kayak eksotis gitu ya seperti orang-orang Indonesia sukanya kulitnya agak kecoklatan dan kita apa ya jangan terlalu mikir mikir Oh ya orang itu jelek orang itu cantik karena memang di mata orang masing-masing itu semuanya berbeda ya ya benar sangat-sangat berbeda nah oke terima kasih banyak teman-teman kita senang banget untuk menjawab pertanyaan kalian dan semoga keadaan kalian semuanya baik mossalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku dan subscribe channel ini dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian makarira terima kasih oke guys demikianlah sebentar tadi video dari Channel undevoorie n quotes ya Giza saya sangat-sangat suka sekali mereka ngobrol dan mereka menjawab pertanyaan dari teman-teman ya melalui dari sosmed Instagram ataupun IG jadi itu salah satu perkara yang membuatkan kita sudah tahu hal-hal tentang pasangan ini guys ya menikah dengan orang Rusia orang Indonesia menikah dengan orang Rusia ya jadi apapun inilah ya salah satu perkara yang harus kita nampak bahawa apabila sahaja kita melihat orang dari luar negara menikah dengan orang Indonesia salah satunya kesannya adalah untuk dapat menjadikan kedua-dua negara itu lebih akrab lagi guys lebih dekat lebih rapat lagi guys dan apa yang kita dapat lihat juga apabila sudah menikah pasti akan ada generasi-generasi campuran apa itu kayaknya orang panggil blasteran ya campuran kayak gitu jadi bila ada anaknya generasinya itu ada campuran antara diantara Rusia dan juga Indonesia dan kita dapat tahu bahawa negara Rusia dan juga Indonesia itu kalau kita dapat lihat sejarahnya dari dulu lagi sudah akrab jadi bila ada dari Rusia dan juga Indonesia itu menikah tambah lagi akrab tambah lagi rapat itu yang penting guys ya apapun guys kita sangat-sangat terhibur terima kasih kepada Mas dan juga Kak Uli karena memberikan banyak jawaban-jawaban saatnya pertemuan, perkenalan dan juga cerita tentang culture shop cerita tentang apa yang disukai, makanan-makanan dan sebagainya so guys pada teman-teman Angkal jika ada saranan lagi untuk kita bahaskan pada video akan datang kalian boleh turunkan di ulang kolom komentar jangan lupa guys share-share di video Angkal supaya kita sama-sama dapatkan sumber pengetahuan insya Allah dan juga yang paling penting sama-sama kita terhibur so guys itu saja Angkal kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang guys sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Dadah